Untuk mengurangi kepadatan tempat parkir kapal, serta sekaligus untuk mencegah serta mengantisipasi musibah kepekaran kapal, pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan kolam tambah labuh khusus untuk kapal yang akan parkir di alur sungai Silunggonggojuana. Bahkan orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pati ini sempat kembali meninjau ke lokasi untuk melihat secara dekat persiapan pembangunannya yang berada di sekitar TPI Bajomuliojuana. Disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto, diperkirakan kolam tambah labuh kapal yang dibangun mampu menampung sekitar 300 kapal dengan menggunakan anggaran mencapai 2,4 miliar rupiah. 2,7 ya? 2,4. Nanti kan bisa suruh ngitung kebutuhannya itu sampai dengan selesai itu jalan itu berapa. Sehingga nanti kita bisa merencanakan. Kalau tidak apa itu, nggak dihitung secara faktual kondisi di lapangan kita nggak akan tahu. Sehingga biar kita nggak terjadi musibah-musibah terus. Sehingga nanti paling tidak sesuai dengan D.I.D. itu bisa menampung 300-an kapal yang ada. Ditambahkan suami musuh sindernani ini untuk melakukan efisiensi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga akan melakukan penggalian bibir sungai terlebih dahulu. Sehingga tanah dari hasil pengerukan bisa digunakan untuk penimbunan lahan di sekitar lokasi. Pemuka parti tetap akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Agar ada perhatian dari pemerintah pusat. Karena jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah daerah setempat, jelas tidak akan mencukupi. Tim Liputan, Cahaya TV